Halo Halo assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di channel saya di t4play kali ini saya mau mau ngasih tahu teman-teman bagaimana caranya main Ryan sebuah motor yang habis di oversize ataupun diganti piston 6 buat temen-temen yang tanya inrain itu apa ini inrain itu adalah masa penyesuaian parts-parts bagian-bagian motor khusus jadi piston ataupun di silinder blok sebagai contoh ini motor saya baru di oversize ke 250 seperti di video saya yang kemarin itu ini baru ini baru berjalan sekitar 100 km dari masa inrain nya dan gimana caranya main rain itu sebenarnya sih gampang ya dan muda lah semua orang pasti bisa caranya yang penting kita menambah gigi ya main gas itu pelan-pelan saja nah seperti itu tambah gigi terus pelan-pelan saja tarik gasnya tambah lagi nah seperti itu nggak jadi nggak perlu terburu-buru tangan kanannya dalam membedot gasnya jadi teman-teman sabar dulu jangan langsung gaspol ya di saat masa inrain dan masa inrain itu berapa km kalau saya itu sekitar 500 jadi 500 km pertama itu saya mainnya biasa kayak gitu slow nggak digaspol nggak dibedot-bedot ya dan setelah itu langsung saya ganti oli nah terus ganti oli yang kedua itu di 1000 km ganti oli ketiga di 1500 km jadi saya dibikin secara bertahap itu buat ngakalin biar lebih bersih karena pas ganti oli pertama pasti nanti jangan kaget banyak kotorannya dari mesin yang baru itu dari pistonnya yang baru jadi teman-teman jangan kaget nah saya contohin dari awal kayak gini contohnya Oke saya contohin eh kalau inrain ya enggak perlu ngeput-ngeput dan nggak perlu dipetot gasnya jadi kayak gini pelan saja tambah gigi ya terus kita tarik gasnya pulang-pelan tambah gigi nggak perlu sampai RPM emak nggak perlu sampai mentok RPM ya cukup di mid-rpm aja jangan sampai redline terus tambah lagi Oke seperti itu nah ini yang paling penting adalah kalau pas masain Ryan yang penting teman-teman jangan sering menggunakan engine brake kalau mau melambatkan cukup di rem saja terus dioper gigi ke bawah ya ke downshift nah jadi pas eh downshift ataupun oper gigi ke bawah jangan di saat RPM masih tinggi jadi sebisa mungkin RPM sudah cukup rendah baru kita oper gigi ke bawah biar pistonnya enggak kasihan dan juga pistonnya enggak cepat panas karena itu kan masih dalam masa penyesuaian jadi perlu diperhatikan khusus lah gitu kalau kayak motor baru sih menurut saya sih nggak perlu ya bisa langsung di gaspol ataupun jika teman-teman beli paketan board up milik PRT contohnya kayak gitu itu kan sudah cukup presisi nah ya jadi intinya kayak gitulah kalau masalah mau ngebut kalau saya sih lebih dari 60 km ke atas nggak masalah ya yang penting eh jaga aja RPM nya jangan sampai mentok ke redline ya terus ini kalau pas jalan santai kayak gini jangan pakai gigi gede kasian berat nanti ya jadi nggak banyak yang bisa saya sampaikan sih nanti kalau ada kekurangan bisa komen aja di bawah ya eh pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan langsung aja komen kebawah nanti mungkin saya bales satu-satu jadi sekian dulu video video yang nggak bermanfaat dari saya terima kasih video yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati